Intro Halo Gias Lovers, berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini. Hari ini Mimin akan hadirkan berita terbaru dari Gheorgino Abraham dan Yasmin Neper, yang kami rangkum dari berbagai sumber terpercaya dan terupdate. Tonton videonya hingga selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Namun sebelum melanjutkan beritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian adalah orang pertama yang mendapatkan video terbaru dari channel ini. Sudah mendapatkan restu dari orang tua, Yasmin Neper dan Gheorgino Abraham akan segera menikah. Kisah hubungan Yasmin Neper dan Gheorgino Abraham, dalam sinetron Love Story The Series memang rumit. Setelah berhasil menikah, Yasmin Neper dan Gheorgino Abraham harus kembali dipisahkan karena terhalang restu orang tuanya. Yasmin Neper dan Gheorgino Abraham pun, tengah berjuang untuk kembali rujuk demi cinta mereka, dan buah hati yang tengah dikandung oleh Yasmin Neper yang berperan sebagai Maudie. Namun, rencana pernikahan keduanya yang telah disusun, dan direncanakan sedemikian rupa harus kembali memperoleh rintangan karena diketahui oleh ayah Yasmin Neper. Ayah Yasmin Neper, yaitu argadana yang diperankan oleh Anjas Mara sangat tidak menyukai Gheorgino Abraham, dan sekuat tenaga untuk memisahkan Yasmin dan Gheorgino. Kejadian tidak terduga yang menimpa Anjas Mara, ketika mengejar Ken tokoh yang diperankan oleh Gheorgino Abraham, membuat dirinya sadar kalau Ken sangat baik dan pengertian. Akhirnya, setelah melaksanakan sholat dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa, Yasmin Neper mendengar berita mengembirakan dari sang ayah, yang setuju dengan pernikahannya. Yasmin Neper yang sangat bahagia tidak kuasa menahan air mata, dan segera memeluk Anjas Mara yang berperan sebagai ayahnya di sinetron Love Story The Series. Pernikahan antara Maudie dan Ken yang diperankan oleh Yasmin Neper dan Gheorgino Abraham pun, akan segera dilaksanakan dengan kebahagiaan dan tidak harus sembunyi-sembunyi. Akhirnya ayah Yasmin mengizinkan hubungan antara mereka berdua. Mungkin cukup sekian kabar berita yang bisa Bang Mimin sampaikan. Jangan lupa like, subscribe dan tuliskan komentar doa terbaik, untuk artis kesayangan kita ini. Mungkin cukup sekian berita yang bisa Bang Mimin sampaikan. Jangan lupa like, subscribe dan tuliskan komentar doa terbaik, untuk artis kesayangan kita ini.